mulai ketika nabi beja-bejaan orang itu yang dua-duit atau pangkat yang yutah hassanubihi mintimi yang bisa saya membentangi agama tanak kue ngelakoni dengan demianak itu tidak mengurangi suhut bahkan kalau nabi hidr jadi panitiannya anaknya Sambayang itu di cerita tentang As-Sabul Kahfi ketika ada cacili anaknya orang soleh abai kebundut abai sempat nyimpen mas batangan disimpen tembok suatu saat tembok ini berubah konsekuensi ini tidak rubah mas batangannya di konangan, di konangan dipak orang dolem lalu apa rubah ditonton nabi Sinten? hidr nabi Musa protes orang karuan tembok apa rubah padahal penduduk seperti itu orangnya nakal-nakal jawabin nabi hidr seperti wa'amal jidaru faqa'na lihulamaini apa? yatimaini filmadinati waqa'na tahtahu kanzullahumma waqa'na abuhumma sholiha jadi fatwa-fatwa zuhud yang berlebihan orang rawleh nabung ngomong kosong tak jamin itu ditentang oleh ulama-ulama syariat karena di cerita As-Sabul Kahfi ini jelas kan orang soleh nyimpen mas batangan yang tembok demi anaknya keberlangsungan kesalahan apa? anaknya ternyata di panitian ini nabi hidr supaya emas ini gak jatuh ke tangan-tangan orang sholiha toh orang ini ketika nyimpen tetap disifati Allah waka'na abuhumma sholiha itu yang menunjukkan orang soleh nabung itu gak ngurangi kesalahan kesalahan tapi rasanya bahwa mafumukhalafah orang nabung rasoleh innanillah wa innayilawar rasanya 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 cerok-cerok maka intinya ada ayat orang soleh nabung itu gak ngurangi kesalahan waka'na abuhumma sholiha jadi ini orang berlebihan yang fatwa zuhud berlebihan mengantikan orang yang ada duit itu padahal ingin mendukung AWD kita sudah faham, kita sudah mendukung AWD keliru karena barang tidak berlebihan keliru karena yang senang itu itu berlebihan menghenti miliaran tidak jelas hitungannya kalau saya sedangkan misalnya saya rugi ini mati warisan 1 juta tidak 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 maksudnya anaknya seperti kagetan maksudnya seperti kagetan kerjaannya, tidak mas tidak ada yang tidak maksudnya benar ya mas itu tabungan, maksudnya maksudnya bubuk harus ada penggawaian Mbak Tengkullah setuju Fatwani Ibn Khaldun, karena berdasar sejarah itu tidak ada nabi kecuali dari keluarga terhormat nah terhormat itu tadi terus kata Imam Guzali sebetulnya anda harus terhormat, kamu jadi presiden atau bubati ada adenal mal ada adenal mal atau adenal jah supaya bisa menjaga agama nah sekarang kalau pertanyaannya gimana kalau globalisasi itu tadi jangan-jangan misalnya kalau kita ngobong gereja di Indonesia misalnya terus medjid yang minoritas di negara lain diobong sebagai balasan perlakuan perlakuan umat Islam mayoritas di Indonesia terus gantinan Islam yang minoritas di negara lain itu jangan-jangan kita termasuk sebab dan teori itu juga sesah orang pengheran ya mau-mauh ternan, kalau orang pengheran ya kapok ternan di teori itu kalau orang pengheran memang ini aku nyata orang sohabat itu atau nyara-nyara Islam di offer terus rukin Mustafa atau seneng-seneng keluar atau sofer yang offernya berdini merisaui gereja merisaui watu pengheran jihancuk watu disembah pengheran apa watu jihancuk watu disembah akhirnya orang kafir malasnya jihancuk pisang pengheran pengheran akhirnya kena kan pengheran apa akhirnya kena akhirnya ada syariah tanyar wala ta subulladina ti'auna min dunillah faya subulladina aduam bihoirilam sohabat kamu jolah misoi pengheran orang kafir korbannya aku jadi jangan kira jangan kira semangat misalnya kaya rukin untuk semangat ngiyakin aku, ngiyakin aku, ngiyakin aku ngiyakin aku, aku lho damuk dia oke jadi sampai melalui nabi nate dawah layasubur rojilu abahu uang jogeman misoi bapak sampai nabi dibantai rasulullah wahal yasubur rojilu abahu masak tiang misoi bapak terus nabi jawab yasubur abar rojuli faya subur rojilu abahu ya misoi bapak wang akhirnya bapak ini dibisoi ya mau misoi pengheran wang akhirnya pengheran emm dibisoi lah pengheran emm seorang orang Allah kan nah sistem global itu ya teori itu ya mungkin jadi kalau anda berbuat baik sama agama lain mungkin agama lain berbuat baik sama kita di negara yang saudara kita minoritas kayak di Bosnia di ya di Rohingya di Phuket di macam-macam di Mindano mungkin bahkan di Amerika malah ini orang kendal di pulau Jawa perlu ditakuk itu kendal di mayoritas atau mereka mereka jihad saya tidak ceritakan ini kisah nyata kita dikontok khusus era karuan kalau ada sholat dia di era karuan Islam apa Islam ragam sholat suatu saat itu urib era karu karuan akhirnya pindah dari Rian Jaya di daerah mayoritas Kristen bareng kenalan kembali dari martu itu Kristen-Kristen suatu saat kenalan ada orang yang berlaku abduwa alhamdulillah padahal orangnya rasolat berapa butuh tenang berdua ketemu Islam rasolat tidak Allah sebetulnya tidak mau Islam terus ini sadar benar-benar berlaku jadi orang yang berlaku di Jawa bareng di Sumatera di daerah Iryan tidak bisa berlaku orang yang berlaku orang yang berlaku orang yang berlaku ketemu orang yang berlaku Islam yang berlaku itu artinya hukumnya tidak ternyata ada ruang dan apa waktu dia menarik Bujum Mayuk berlaku atau matur yang itu sore matur tidak mengerti waktu jadi uang ada yang benar sepertinya ceritakan sepertinya ada yang benar sepertinya pembanding tidak menggantikan tidak menggantikan apa? ya karena ini nganti tadi gue jadi apa? apa yang ada yang sering bojone docul karena si Lanang bawa bojone wong lio lali bojone yang ngelak terus dibar dibar ya tenang sebagian yang ada tenang yang ada yang diambut si Lanang ngomong apa pak? ngomong apa pak? ngomong apa pak? ya jujur jadi si Lanang jawab jadi seorang jujur ngomong apa? om jujur apa? saya sampai mulai mikir saya ini jawa yang orang islam tidak sholat oke kita geding atas nama fitrah agomo orang minum ya geding tapi sebagian geding itu memang masalah kondisi bukti ini hal yang sama gue ketemu islam rasolat enggak gue irian jaya gue seneng pira-pira ketemu podo apa is lamis nah jantau orang apa orang sholat mulanya bener sakdurduri ilmu saya itu baca teorinya Imam Ghazali Ibn Khaldun terus teorinya Solhahuddin alayyuki memang teori itu saling pembanding dan itu mesti kesimpulan saya tadi jadi semua teori ini saling melengkapi enggak memang kalau ketika kita dewa-dewa no fakir zuhud enak tampuk hisam ini seakan-akan kita seneng fakir bebas hisam tetapi kekuatan bergening ambil non muslim terus sholat kengilan misalnya sampai burah di Jakarta posisi burah majikan rasolat kita nyupiri wajah sholat ramandik apa tapi kalau majikan burah merasolat wajah mandik sholat ayo sholat takutlah rapahamlah wajah mamam enggak tak pecat selesai oh tetap gara-gara melarat itu tetap merasa akhomus sholat maksudnya ngaji itu yang imbang itu pengagum kemiskinan melarat itu rasa kagum-kagum biasa tapi itu itu geding itu kawarat melarat itu geding melarat itu 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 tapi itu dukung maksudnya rasa didukung maksudnya malah muduk malah parah malah apa parah Amar ma'ruf nahimungkar itu syarat utamanya tadi ada adna malin ada adna jahin untuk yutahasson buktinya semua nabi itu punya kekuatan yang tidak tidak tersiksa ini Allah tidak pernah mengutus nabi kecuali dari kasta tertinggi itu tujuannya ada sistem sosial yang menjaga lucu kan orang kures tapi tidak tahu mata ini mereka sungkan nabi talib sayyid abbas orang islam tapi nabi piti patah ini tidak terima sampai darun kebingungan caranya matanya Muhammad itu keluarga itu kures sampai ada iblis mendor mendor tiap desa mengirim satu pemuda ben bami Muhammad bercecer tapi menuntut sopan tiap desa menurut utusan matanya pangalan nabi diutus di mana atin mingkau ketika nabi pindah ke Medinah ini asli asing asing amat tiang yasrib ini suku besar ini bani nadjar ini keluarga besar nabi sangking sayid amin nah melalui berjanji diterang ketika sayid abdu gerah itu mergonili keluargane mingkau nabi faham ya jadi intinya ya gadah mana atin mingkau ini bani nabi 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 wama katafihim syahron yu anu nasuk mahu wasyak wasyak wak nabi suku nabi nabi nasar akhwal mingkau nabi nasar jadi itu sakit sampai ada protes kadang-kadang ada orang ngalim ngalim rontok rontok gus rontok rontok mulia karena rapati repot teman-teman misalnya orang ngalim terus orang biasa total terus bubut ruhin orang mulang orang apa bubut repot jadi terus pengir anak orang radiga radiga teres